Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi Aktivitasku di pagi hari Sampai siang hari Di video kali ini Aku mau berbagi kegiatan aku nih Dimulai dari aku Pagi-pagi banget Sehabis ngerusan aku yang gede Udah berangkat sekolah Aku lanjut Mau bikin kicimpring ya teman-teman Teman-teman tau gak Kicimpring Ini tuh makanan khas garut ya Olahan dari singkong Yang diparut lanjut Aku rendem beberapa hari Dan ini aku mulai citak gitu ya Nggak diadon sih teman-teman Karena udah diparut Jadi aku bumbuinnya Bawang putih Ketumbar Penyedap rasa aja Dan ini cara aku membuatnya ya teman-teman Pakai plastik ini Aku tekan-tekan pakai ini ya Apa ya namanya teman-teman Yang kuning ini Apa ya aku lupa lagi teman-teman Pokoknya itulah ya Seperti ini caranya Setelah ini dikukus Dan dipotong-potong lanjut dijemur Siapa nih yang suka sama makanan ini Ini namanya di garut mah Kicimpring ya namanya Dan ini aku mau mulai kukus ya Dan ini udah ada yang matang Tadi udah aku masukin sebagian Dan ini udah matang Mau diangkat Lanjut aku masukin lagi Si yang belum matangnya ya teman-teman Yang mentah Aku masukin 3 lapisan aja Biar cepet matang gitu Kalau ditumpuk banyak tuh Lama ya matangnya teman-teman Dan ini lanjut aku potong-potong Pakai lele met ya Di tempat aku namanya Kok aku lupa lagi Dan seperti ini ya Setelah ini tuh Aku mau jemur di atas Ini tuh dibantu sama paksu ya Karena kalau gak dibantu tuh Lama banget ya teman-teman Alhamdulillah paksu mau bantuin gitu Dan ini ceritanya udah selesai ya Tapi pas bikinnya tuh Lama banget ya teman-teman Mungkin ada 1 jam setengahan gitu Aku bikinnya Karena yang lamanya itu ya Yang tadi gitu Cara nekan-nekannya Tapi alhamdulillah selesai juga Dan ini aku jemur Di atas genteng ibu mertua aku ya Rumahku berdempetan sama ibu mertua Dan yang di depan itu rumah kakak aku Kakak ipar Oh ya teman-teman Sebelum lanjut ke video Mohon dukungannya ya teman-teman Dengan cara like video Comment dan subscribe-nya Terima kasih yang udah mau mengklik video ini Yang udah like, komen, dan udah subscribe-nya Terima kasih banyak Dan ini lanjut aku jemur karpet ya teman-teman Ini kemarin paksu yang udah cuci Jadi ini udah kering sebenarnya Cuma tinggal ngeringin aja sebentar Biar lebih kering lagi Dan ini aku lagi liatin Tanaman pak coy yang kemarin aku bikin ya Di video sebelumnya Dan udah pada mentis-mentis ya Kecil-kecil Dan ini lanjut Habis bikin kecimpring Aku lapar ya teman-teman Aku makan seadanya Makan mie aja Karena belum masak Karena ya sibuk banget ya Bikin kecimpring Dan ini makan sama paksu gitu ya teman-teman Pakai nasi ya teman-teman Ada gak teman-teman yang suka makan mie Sambil ditambah nasi gitu Karena emang bener-bener lapar banget ya teman-teman Bikin kecimpring itu Menguras tenaga juga Dan aku tuh belum masak nasi Itu nasi kemarin gitu ya Karena disini ya Pas bikin video ini tuh Lagi mati lampu gitu ya teman-teman Dan lanjut tadi aku Repil air termo Seperti biasa ya Aku masak Air tuh ditungku gitu Dan ini lanjut Nyuci piring ya teman-teman Airnya kecil banget Karena aku belum ngambil air gitu ya Belum sempet Jadi Karena mati lampu Gak keburu gitu Oh ya teman-teman Lagi pada ngapain nih Pas nontonin video aku Aku belum sapa-sapa nih Apa kabarnya Kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat Walfiat Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Amin-amin ya Robal alamin Dan lanjut ini aku punya kunyit banyak ya teman-teman Aku tuh panen banyak Sebenernya panen Dan aku tuh ya ke bandarnya Cuma gak dipideoin ya Ini ngambil beberapa bagian Untuk bumbu di dapur Ada kunyit dan jahe Dan ini lanjut Aku mau lipat pakaian Seperti ini ya Kehidupan di desa ma Alhamdulillah Ada pekerjaan lain gitu Jadi ibuku nyuruh panen kunyit ya Karena beliau yang nanem gitu Jadi anak-anaknya yang tinggal panenin gitu Alhamdulillah ya Walaupun lagi nganggur Ada-ada aja gitu Pekerjaan lain Dan ini udah selesai ya Ceritanya lipat pakaian Lanjut Aku mau lap-lap kulkas Karena ulang punya udah nyala Jadi Si kulkas aku tuh pada cair gitu ya teman-teman Di bawah tuh banjir Sempat banjir Jadi aku sekalian aja deh Bikin video Beresin kulkas Bersihin kulkas gitu Lumayan ya Buat konten gitu Oh ya teman-teman Gimana nih teman-teman Lagi pada ngapain nih Pada beberes atau belum Dan Bisa tulis di kolom komentarnya ya Dan Alhamdulillah Ini udah selesai Bersihin kulkasnya Dan sihirin celong lagi Aku gak dicabut ya Kulkasnya Jadi ini udah diopin aja Karena dari tadi udah Meleleh ya Si SS-nya gitu Dan ini aku lanjut masukin Lagi Yang isi di kulkas Hanya sedikit aja Teman-teman Gak terlalu banyak Dan ini Aku tuh buru-buru ya Tadi karena Mau ke pasar Cuma Ke pasarnya Gak aku rekod gitu ya Karena Anakku pengen beli peci Ini tuh Berantakan ya Bekas Ke pasarnya nih Teman-teman Aku beli peci Untuk anakku sekarang Mau sekolah Di madrasah gitu ya Ngaji di madrasah Peci Nya tuh udah rusak gitu Jadi aku buru-buru Jam 2 Baru ke Pasar ya Untung masih buka ya Pasarnya Alhamdulillah juga Ada ukurannya gitu Pada Agak lama sih Di pasar ya teman-teman Karena nyari-nyari Ukurannya tuh Pada kosong gitu Tapi Alhamdulillah Ya dapet juga Dan ini lanjut Aku beresin kasur Karena dari pagi Belum sempet beres Karena ya Disitu ya Anakku Main Terus Ya di kasur Jadi Aku takutnya Dia tuh Marah Atau gimana ya Yang penting kan Anteng Anakku Main Gak main Hapit terus Jadi aku Biarin Kasur Berantakan Dan ini Aku juga Nanya dulu ya Aku beresin dulu Kata aku Katanya Ya boleh gitu Jadi anakku Main di bawah dulu Sambil nonton TV Dan ini Aku lanjut Mau masukin Aku tadi juga Sambil Ungkep ayam ya Teman-teman Ungkep ayam Sama tempe gitu Baru aku Masukin Cuma pas masaknya Gak aku Repot gitu Ini aku Persiapan Buat Buat Anakku Setiap bekal Sekolah ya Karena Sekarang Udah mulai Pool day ya Di tempat Di tempat Aku Dulu sih Enggak ya Teman-teman Baru seminggu ini Mulai Pool day gitu Pulangnya Pukul Setengah Dua sih Teman-teman Enggak sampai Sore banget Dan ini Alhamdulillah Selesai ya Teman-teman Oke Teman-teman Sampai disini dulu ya Untuk video Reced Ya Mohon maaf Bila ada kesalahan Di video aku Di perkataan aku Terima kasih Yang udah menonton Dari awal Sampai akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Babai Sub indo by broth3rmax